Halo Studio Lovers, satu film bakalan dianggap sukses jika jumlah penontonnya bisa menembus 1 juta penonton. Di balik itu, tidak mudah untuk menarik orang-orang untuk datang ke bioskop menikmati film tertentu. Nah, butuh strategi promosi yang maksimal dan juga terarah. Lebih lanjut lagi nih, dalam memproduksi film dituntut harus menyajikan cerita yang tidak terduga. Kemudian, didukung dengan kemampuan akting yang mumpuni dari para aktor yang terlibat. Dan yang paling penting juga biaya produksi yang tidak sedikit untuk menghasilkan satu film yang berkualitas. Namun, banyak nih film Indonesia yang gagal menarik minat penonton padahal memakan biaya produksi yang cukup mahal. Hmm, kira-kira film apa saja ya? Yuk kita simak melalui video kita berikut ini. Eits, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan info-info keren lainnya hanya dari Studio Langit. Jagoan Instant 2016 Meskipun mengangkat tema yang cukup unik, film tentang superhero yang satu ini juga gagal meraih kesuksesan bahkan sejak awal dirilis secara perdana. Film aksi komedi Indonesia yang dirilis pada tanggal 18 Februari tahun 2016 ini dibintangi oleh Kemal Pahlevi, Kevin Julio, dan Maryam Berlina. Menampilkan beberapa adegan yang sudah didukung dengan efek CGI atau Computer Generate Imagery. Namun ternyata nih efeknya justru bikin sakit mata, hingga jagoan instan lengser dari bioskop tanah air. Nah film ini hanya mampu menarik perhatian 113 ribu penonton. Film aksi komedi Indonesia yang rilis di tahun 2017 ini disutradarai oleh Bonti Umbara. Film ini diproduseri langsung oleh ayah Rafatar, Raffi Ahmad, bersama Anggi Umbara, produksi pertama R&R Movies. Nah film ini dibintangi oleh Rafatar, Raffi Ahmad, Babe Cabita, dan Nagita Slavina. Tidak tanggung-tanggung, film ini menguras biaya produksi hingga 17 miliar rupiah. Bahkan nih, Rafi mengaku sudah mengeluarkan uang hingga 5 miliar rupiah hanya untuk animasi berdurasi 10 menit. Hasilnya, film Rafatar justru gagal total di bioskop dan harus puas dengan jumlah penonton yang hanya 403.167 orang. Gerbang Neraka 2017 Dibintangi oleh deretan aktor pepan atas seperti Reza Rahadian, Julie Estelle, dan Dwi Sassono, ternyata tidak menjamin film horor Indonesia ini bisa sukses di pasaran. Nah film horor fantasi petualangan supernatural Indonesia ini rilis pada tanggal 20 September tahun 2017 lalu. Film ini mengambil latar belakang kisah misteri Gunung Padang, Jawa Barat. Film ini tentang usaha memecahkan misteri kejadian aneh yang terjadi di eskavasi piramid Gunung Padang yang ternyata sepi penonton. Jumlah penontonnya hanya sekitar 565.000 orang saja. Bahkan gerbang neraka membutuhkan waktu yang lama untuk disatayang di bioskop karena proses editing dengan efek CGI atau Computer Generate Imagery yang memakan waktu yang tidak sebentar. WarCop DKI Reborn 3 2019 WarCop DKI Reborn memang termasuk salah satu film komedi Indonesia terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan kesuksesan besar yang diraih oleh dua film pertama yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Namun WarCop DKI Reborn 3 disutradarai oleh Rako Prianto. Namun sayang nih, film ketiga dari WarCop DKI Reborn yang dirilis pada 12 September tahun 2019 ini justru gagal total dengan jumlah penonton yang jauh lebih rendah daripada dua film sebelumnya. Meskipun sudah dibintangi oleh aktor papan atas seperti Adipate Dolken, Aliando, dan Randi Danista, WarCop DKI Reborn 3 hanya berhasil meraih 843.499 penonton. Film ini adalah film laga fiksi ilmiah Indonesia yang diputar perdana pada 21 Februari 2019 lalu. Film ini bercerita tentang kondisi Indonesia pada masa depan. Dikisahkan nih, seorang mantan anggota marinir bersama teman-temannya berjuang menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan dan kepemimpinan sebuah partai politik yang korup dan jahat. Film gerapan Randi Korompis ini menggandeng Rio Dewanto dan Chico Jericho yang dikabarkan menghabiskan budget hingga 70 miliar rupiah. Namun miris, kendati menghabiskan budget fantastis dan waktu produksi sekitar satu tahun, film ini harus bangga dengan pencapaian 557.863 penonton saja. Nah, studio lovers, itulah tadi film-film Indonesia yang bisa dikategorikan gagal meraih banyak penonton meskipun diproduksi dengan biaya yang mahal. Sayang, film-film tersebut belum mampu memikat hati banyak masyarakat untuk menonton. Hmm, kira-kira film apalagi nih yang menurut kalian gagal produksi? Yuk tuliskan ya di kolom komentar. Oke, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video keren berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!